Party all night! Weh Victor mau meninggal nih Ayo lah temenin dulu Sebelum dia meninggal gitu kan Mati, yaudah mati Tidur aja dulu Persiapan Iya, yang pasti kan kalo kita udah meninggal Kita udah tumuh mati, kita baik-baik lah Masa kita jadi kagak baik gitu Naik gunung, hiking untuk terkir kalinya Liburan lah, senang-senang lah Habisin waktu hidup Party all night! Pengen bahagian diri sendiri Kayak, ya pengen ngelakuin hobi Kayak kalo misalnya suka jalan-jalan ya jalan-jalan sepuasnya Mana aja, ya jangan langsung Liburan, mungkin kan seminggu aja Liburan ke surga Mungkin ke, ke Bali lah Party all night tapi bukan yang liar Bareng temen-temen gak kenal ya Kayak, ayo party gitu Engga maksudnya sama temen-temen gereja partingnya gitu Parti rohani Santai di pinggir pantai Melihat bule-bule Kan kapan lagi kan Sebelum ajal menjemput kita Ya duniawi dulu lah Salah ya Harusnya dimana-mana rohani dulu Gitu, kita duniawi Engga lah duniawi dulu, abis itu baru terakhirnya Minta ampun sama temen-temen lakuin banget gitu Pengen ngelakuin yang gak pernah gua lakuin Kalo bisa Ngelakuin sesuatu-sesuatu yang Mungkin kita belum lakuin gitu Klasik sih, jawabannya ya lakuin apa yang lu pengen lakuin lah Tapi kalo gak bisa ya, gua mau habisin waktu sama keluarga aja lah Sama orang-orang terdekat gua Gua mau infoin lah kalo mereka Gua mau meninggal minggu depan, ayolah Main sama gua Jadi mereka-mereka yang selama ini gak pernah Gubis gua atau apa Kan pasti mereka langsung Weh, Victor mau meninggal nih Ayo lah, temenin dulu Sebelum dia meninggal gitu kan Paling itulah Ngabisin waktu sama orang-orang terkasih Kalo gua kan orangnya kan kayak Maksudnya gak suka Terlalu sering ngumpul-ngumpul Atau apa gitu Mungkin bisa ngumpul-ngumpul sama temen Atau mungkin bisa Ngajak jalan sama orang tua Sama keluarga gitu Lebih ke quality time Keliling dunia mungkin Kau masuk-masuk ke pedalaman Papua Ya kalo mau rohani sedikit Menceritakan tentang Tuhan Contohnya Cari pacar kali ya Deketin cowok kali Menikah dulu Gak, 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 gak Jangan dan gitu ya Menikmati kehidupan pernikahan dalam satu minggu Contact person Yang lainnya sih aku pengen tuh jalan-jalan sebenernya Spesifiknya negara apa US, New York Datengin orang tua Look kayaknya orang-orang yang aku sayang Gumpul sama temen-temen deket sama orang keluarga sih Ya menghabiskan waktu sama keluarga sih Mau ngapain ya Serah lah yang penting bareng sama keluarga Terus Ngucapin Tanda terima kasih ke orang-orang sekitar Kayak temen, sahabat, keluarga Minta maaf juga Say thank you and sorry Semua sih Kayak orang-orang terdekat aku sih kayaknya Tapi happy-happy ya Bukan sedih-sedih gitu Peluk dan bilang kayak Saya sayang kamu dan Gak usah sedih lah gitu Gue gak mau suasana sedih Sama banyak-banyakin deket diri sama Tuhan kali ya Semua orang pasti ada umurnya Kayak Tuhan udah tentuin dan itu yang terbaik Kayak gak perlu takut sih kalo menurut aku ya Suasanya seneng lah itu Anggapannya kan ya hari-hari terakhir masa sedih-sedihan Jadi ya gak tenang juga sih Matinya juga Sebenernya Sempet baca artikel Ada orang kaya gitu dari Australia Dia Dia tau dia akan meninggal dalam waktu cepat Karena dia kena kanker Akhirnya dia Semua hartanya dia itu dia kasih ke orang gitu Tapi kalo Untuk gue pribadi Gue kayaknya ngerasa Untuk dilakuin itu Kuali untuk orang-orang terdekat aja sih Jalan-jalan Ya ngabisin waktu bareng sama keluarga Sebelum Habis waktunya Udah gitu aja Misalnya kita spend waktu sama dia Terus dengan tutur kata kita Supaya Gak nyakiti hati dia gitu Terutama untuk orang tua dan keluarga sih Terus paling ya Kalo ada duit ya ngabisin-gabisin duit Kalo gak ya Udah Gitu aja ya Terima nasib aja Gue lebih Mau mendekatkan diri gue Pada Tuhan Pertama bertaubat ya Ya pokoknya Idap gue bener lah Gak mau menyimpang dari firman Tuhan gitu Pokoknya selalu di pikiran gue selalu Tuhan Tuhan dan Tuhan Gak boleh berpaling dari itu semua Bertaubat terus ya Menghabiskan waktu sama keluarga Saya bakal minta maaf ke orang-orang yang pernah saya sakiti Ke semua orang yang pernah bertemu dengan gue Pernah ngobrol mungkin Gue pernah gitu salah-salah kata yang masih menyakiti hati mereka gitu ya Karena gue adalah orang yang tipe lebih ke frontal sih Kalo misalkan emang gue gak suka gue sampein Saya minta maaf ke orang tua Ke saudara-saudara Terus juga gue pengen say sorry Ke mama gue Ke papi mami angkat Se-AI saudara semuanya Sama orang-orang terdekat Yang kita tahu Ya mereka sudah mengasihi kita Ya kan Sama-sama dalam hidup kita tuh berjuang gitu Ya karena Kalo misalkan seminggu lagi beneran ya Berarti gue belum sukses nih sekarang Gue belum bisa bahagiain kalian semua gitu ya Gue belum bisa Memenuhi semua keinginan kalian Jadi ya Gue harus minta maaf Dan yang pasti saya akan ngelakuin hal-hal senang di dunia ini dulu sebelum saya meninggal Gak ngapa-ngapain juga sih Ngejalanin hari kayak biasa aja Karena Setiap hari yang saya jalanin Seakan-akan Besok Hari terakhir saya Gue gak pengen Terkesan kayak sok-sok Masih tau Gue bentar lagi mati ini Gini apa segala Gue gak pengen gak pengen minta kasihan orang gitu Menurut saya ya Menurut saya saya udah Berusaha melakukan yang terbaik lah Dari Tugas dan tanggung jawab saya Ya gue pengen ngejalanin hari gue kayak biasa aja Ya kalo gue mati Gue gak pengen orang Udah tau Oh ini dia bentar lagi mati ini Gue gak Gapengen Karena dengan kayak begitu Mereka kan pasti melakukan sesuatu yang spesial ke gue Nah ya gue gak pengen treatment spesial kayak gitu Bakal Pastiin Orang-orang yang terdekat Kenal Tuhan Soalnya banyak kan orang-orang yang terdekat belum kenal Tuhan gitu Berarti orang tuaku pasti masih ada Pengen bilang ntar kalo misalkan Ya aku Meninggal Kalo organ tubuhku bisa disumbangin buat orang yang butuhkan Sumbangin aja Kayak maksudnya Ya walaupun ninggalkan kita tetep bisa bermanfaat Untuk orang lain aja gitu Tempat terakhir sebelum meninggal lo kemana? Peti mati Ngetes dulu Cus Enggal lo bercanda Makain domi sebanyak-banyak Enggal Misalnya seminggu lagi lo mati Lo mau ngapain? Buset Tidur aja dulu Tidur seminggu? Iya Udah Udah gak ngapain lagi? Udah oke